Intro Ajak pengunjung lebih betah, DKUP bangun puluhan kios UKM Probolinggo CB News Indonesia, pemerintah kota Probolinggo membangun puluhan unit kios untuk menampung berbagai produk usaha kecil dan menengah UKM di Taman Semeru, Kecamatan Kademangan Pembangunan kios usaha kecil dan menengah UKM, ini diharapkan bisa membantu para pelaku usaha dalam pemasaran agar lebih laku dan masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya Jelas Kepala DKUP Dinas Kooperasi UKM dan Perdagangan Fitriawati, Selasa 14 Maret 2023 Fitriawati mengatakan, pembangunan beberapa unit kios UKM bisa dimanfaatkan masyarakat pelaku UKM untuk menjual berbagai pernak-pernik yang dibutuhkan para pengunjung di Taman Semeru ini Produk UKM di sini sudah cukup bagus perkembangannya namun sampai saat ini belum ada lokasi yang menjadi pusat pemasaran Dengan adanya puluhan unit kios UKM di Taman Semeru tersebut dia mengharapkan nantinya para pengunjung tidak perlu jauh-jauh mencari kuliner dan berbagai bentuk lain karena sudah terpusat di lokasi itu Selain membangun kios baru, kami juga akan membangun fasilitas seperti tempat duduk dengan naungan yang teduh agar para pengunjung lebih betah di sini sambil menikmati hasil kuliner para UKM Menurut Fitriawati, upaya membangun beberapa fasilitas pendukung di lokasi Taman Semeru ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi Saat ini Pemkot memang masih fokus mengembangkan lokasi wisata di Taman Semeru agar lokasi tersebut semakin layak untuk dijadikan objek wisata unggulan Kedepan, objek wisata yang lain akan mendapatkan perhatian yang sama agar pariwisata daerah semakin variatif dan berkembang Kami optimis jika sektor pariwisata digarap dengan sungguh-sungguh akan mampu menjadi salah satu pilar ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Untuk selanjutnya ikuti tayangan CB News Indonesia Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Taman Semeru Ini nempati di Stano KM di mana? Taman Semeru ya? Oke Yang disajikan apa di sini? Menunya Ini masih es coklat Insyaallah nanti nyusul Banyak menu ya? Tabelannya nyusul Terus untuk pengunjung sendiri gimana di sini? Pengunjungnya kebetulan di hari minggu aja Oh gitu ya? memang hari minggu itu lumayan ya kalau hari-hari begini biasa-biasa ini ya sore kalau hari-hari kerja itu mungkin ada yang di ada harapan lah kira-kira apa yang mau disampaikan sekiranya nambai pengunjung lebih betar ya mungkin minasan itu perlu mengadakan event-event kelihatan supaya Ramin Oke ini apa es apa namanya es coklat mantap es coklat mantap memang berarti berbahan semua coklat ya Oke dengan siapa saya masih di warga sini aja Oke terima kasih mungkin bisa diceritakan pagi ini Bu apa kegiatan di apa ini Taman Semeru Bunko ini banyak seperti apa ini ya tempat-tempat UKM ini Taman Semeru yang selama ini tempat bermain anak Pak nah eh kami kerjasama dengan DLH untuk menambah fasilitas di taman ini ya sekiranya bisa pengunjung pengunjung bisa lebih betah lagi ya Nah di sini mulai kemarin sudah dibuka sentra-sentra PKL sentra PKL maupun TW ANU apa UMKM yang berjualan di hari ini jualan coklat di tempat lain ada beda-beda ya dan macam-macam ada soto dan sebagainya juga ada ikan asap kayaknya ikan asap juga ada jadi jadi harapan saya ini bisa lebih semarak lagi Taman Semeru ini pengunjung kalau mau kuliner sambil bermain berreaksi bisa di sini apalagi ini memasuki apa dalam bulan Ramadan jadi bisa nyantai di sini ya kalau beli tahu fasilitasnya sementara ini apa saja Bu kira-kira kita menyiapkan gud bersama seluruh fasilitasnya ada mulai dari pompa airnya ini kran pokoknya siap pakai oh gitu ya Bu ini siap pakai kemudian untuk pengunjung kita menambah fasilitas ini tayung dan meja kursi keren keren ya 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 terakhir bersingkat gun harapannya sendiri apa sih kepada para pelaku ini utamanya karena fasilitas sudah disiapin ya harapannya kepada PKL maupun UMKM yang menempati boot-boot ini tolong dijaga apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota sehingga ini bisa lebih bermanfaat ya dan kemanfaatannya bisa lebih lama lagi tapi ajalah lebih utama banyak kami sudah memberi fasilitas banyak jadi harapan kami ya PKL maupun UMKM yang menempati boot-boot ini benar-benar menjaga dan ini juga bentuk keperlangsungan usaha mereka yang jelas peningkatan ekonomi ini Bunda ya betul Oke terima kasih Bunda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati